Oke, baik Bapak Ibu, kegiatan akan segera kita mulai. Mungkin Bapak Ibu bisa siapkan dulu, mungkin ada kopi, kemudian teh hangat, dan yang lainnya, yang sekiranya bisa menemani malam inilah kita. Malam ini kita diskusi santai saja, jadi enggak usah terlalu formal, yang penting kita bisa belajar bersama di sini. Baik, kegiatan akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Raya Nyepi untuk Bapak Ibu yang merayakannya. Mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu yang belum bisa hadir di malam ini, karena memang merayakan Hari Raya Nyepi. Saya ucapkan juga selamat datang kepada Bapak Narasumber, yaitu Bapak Dr. Hadi Gunawan, juga Bapak Klik, selamat datang. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan materinya terlebih dahulu. Ya, mungkin sekitar sekarang jam 19.00 sampai dengan nanti jam 20.00, nanti sisa waktunya kita gunakan untuk diskusi. Jadi, diskusinya cukup panjang lah. Jadi, Bapak Ibu bisa siapkan berbagai macam pertanyaan terkait tentang bagaimana penyusunan buku ajar dan bagaimana mendesain buku ajar dengan bantuan kanva. Untuk kesempatan pertama, mungkin akan saya berikan kepada Pak Klik terlebih dahulu untuk menyampaikan materi infografis, bagaimana cara membuat infografis dengan kanva, sehingga infografis tersebut nantinya akan menunjang Bapak Ibu untuk menghias. Menghias apa? Yaitu menghias buku. Baik buku, modul, ataupun LKS, ataupun yang lain bisa ditambahkan infografis-infografis yang menarik, yang dapat kita gunakan atau kita desain dengan cepat dengan menggunakan kanva. Untuk kesempatannya, silakan Pak Klik untuk menyampaikan materi. Baik, suara saya apakah sudah terdengar Pak Randi? Sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, yang terhormat tentunya Panitia dari Guru Inovatif Indonesia, Pak Randi, Pak Suhadi, dan yang saya hormati Bapak Dr. Gunawan Sakti sebagai narasumber untuk pembuatan bahan ajar. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian, apa kabar Bapak Ibu sekalian? Sehat-sehat Bapak Ibu sekalian ya? Siap untuk materi kali ini ya Bapak Ibu ya? Boleh senyum dulu Bapak Ibu, tidak perlu untuk grogi-grogi ya? Senyum-senyum tidak apa-apa Bapak Ibu. Jadi kita santai saja Bapak Ibu. Tapi sebelumnya, sebelum kita tanya-jawab nanti langsung, saya akan izinkan, saya akan memaparkan materi terlebih dahulu. Sedikit saja Bapak Ibu. Kiranya tambahan beberapa basic design, mungkin basic design yang bisa melengkapi bagaimana membuat, memperbaiki yang kemarin Bapak Ibu sudah membuat tentang cover. Sekarang pelengkapnya adalah info grafis. Saya akan share screen terlebih dahulu Bapak Ibu. Baik, sudah terlihat ya Bapak Ibu sekalian ya? Oke. Apakah sudah terlihat Pak Randi? Ya, sudah Pak. Bapak Ibu, ini adalah masih melanjutkan bahwa design grafis itu merupakan salah satu yang menjadi salah satu penunjang di apapun bidang apapun sekarang. Entah itu pendidikan, entah itu bisnis, entah itu apapun, itu pasti menggunakan design untuk menampilkan hal yang menarik Bapak Ibu. Dan salah satu yang kemarin Bapak Ibu sudah kenal dan bagaimana Bapak Ibu sudah mencoba untuk mendapatkan akun, di situ adalah akun pendidikan, istilahnya akun untuk pendidik, bagaimana nanti Bapak Ibu bisa mendidik dengan jurus ninja ini, Bapak Ibu. Untuk mempermudah pekerjaan Bapak Ibu untuk membuat sebuah tampilan yang menarik. Dan pertemuan yang kedua ini, kita akan membahas beberapa agenda yang akan saya bahas itu adalah desain grafis yang menarik, bagaimana memilih font, bagaimana pemilihan warna, ada yang namanya istilah-istilah dalam desain itu ada hirarki, ada emphasis, ada white space. Dan juga tentunya hari ini adalah proyek yang kedua, itu adalah bagaimana kita membuat sebuah infografis. Baik Bapak Ibu, di situ kita akan mulai dari pertanyaan yang pertama. Bapak Ibu, apakah sudah mau bertobat dari PowerPoint yang zaman jahiliah, Bapak Ibu sekalian? Boleh ditulis di kolom komentar, Bapak Ibu. Sudah mencoba untuk membuat PowerPoint menggunakan kanva, atau yang lain desain menggunakan kanva, jangan sampai Bapak Ibu di sini melihat bahwa salah satu slide yang dibagikan oleh Bapak Ibu nantinya masih slide zaman jahiliah, Bapak Ibu. Jadi siap tobat ya Bapak Ibu, ini dari Bapak Muarif atau Ibu Muarif di situ, siap tobat, ini malah ada yang ketawa, merasa tersinggak Bapak Ibu. Nanti tentunya kita akan belajar ya Bapak Ibu, untuk di sini kita menanti adalah menampilkan sesuatu hal yang modern, sesuatu hal yang terkini, itu untuk anak didik kita semua. Jadi saya yakin Bapak Ibu setelah pelatihan ini, Bapak Ibu nanti akan memiliki niat tentunya, niat untuk menjadi yang lebih baik dari sebelumnya dalam desain grafis. Nah, yang pertama kita sudah membahas kemarin adalah cover buku, yang sekarang adalah infografis. Masih ada yang ketiga, di hari yang ketiga nanti kita membahas flyer. Tapi terlebih dahulu, kemarin di cover buku itu ada istirahat layout. Layout itu bagaimana menempatkan salah satu obyeknya supaya bagus. Dan mempermudahnya kita menggunakan template dari Canva. Kalau sekarang, itu saya akan menjelaskan bagaimana kombinasi font Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan di sini, font itu tidak sembarangan ditaruh di dalam desain. Font itu ukurannya harus terlihat. Salah satu yang pertama adalah fontnya jangan terlalu kecil. Itu perlu sekali, karena desain yang kita buat itu menyampaikan informasi. Makanya fontnya harus terbaca. Nah, yang kedua adalah perpaduan font. Apabila Bapak Ibu masih menggunakan font dalam satu slide itu terlalu banyak, jenisnya sampai lima gitu misalnya, wah itu dipertanyakan. Atau satu terus, times you roman terus. Nah, itu juga dipertanyakan, cuma satu terus. Bagaimana Bapak Ibu bisa mengkombinasikan font itu cukup memilih misalnya satu slide, dua font boleh. Atau perpaduannya adalah tebal tipis, tebal tipis. Bapak Ibu kalau melihat di sini adalah menggunakan bagaimana penekanannya itu ada di font tebal-tebal. Nah, tulisannya tidak mudah dibaca karena tidak kontras. Nah, itu juga diperhatikan. Jadi, harus ada media yang menjadi canvasnya, ada yang menjadi titik poin penting untuk disampaikannya di situ. Nah, Bapak Ibu, untuk melihat sebenarnya, kalau dalam desain itu mempelajari font, itu ada banyak website yang menyediakan font. Ada font threads, di sini ada font pair, ada font joy. Itu adalah beberapa web yang menyediakan font. Kalau Bapak Ibu mau cari font-font, itu ada font pair, ada. Ada font joy, ada. Ada da font, ada font squirrel. Itu kalau kita masih bermain pada offline. Masih pakai Photoshop, Adobe Illustrator, atau MS Word, PowerPoint yang offline, itu kita harus download terlebih dahulu. Tapi tentunya Canva itu mudah, nyaman, dan menakjubkan. Jadinya tidak perlu download, sudah ada di Canva nanti font-font itu. Kita tinggal pilih saja, Bapak Ibu. Tidak perlu install macam-macam. Nah, selanjutnya yang kedua adalah color. Ketika kita mau membuat sebuah karya yang elegan, jadi kita harus mencari referensi-referensi yang bisa kita lihat, sehingga warna itu kalau dilihat itu luwes-luwes. Itu perlahan, Bapak Ibu. Tentu tidak instan langsung bisa, kecuali Bapak Ibu menggunakan template. Template yang sudah dipermudah. Jadi itu color. Nah, untuk belajar color, yang pengalaman saya, saya menggunakan Flatoi Color Picker. Di situ ada istilahnya palet warna. Jadi kalau warna merah itu ada macam-macam, saya milihnya mungkin pakai sun glow, atau pakai radikal, atau pakai kabaret. Itu biasanya saya lihat. Tidak hanya asal merah saja, itu enggak. Tapi ada macam-macam. Ada color.co, di situ ada paletnya macam-macam, dan di itu kita ambil. Tapi nanti di Canva, Bapak Ibu juga akan mendapatkan palet warna yang sudah tersedia. Jadi enak banget. Jadi fitur yang dipelajari oleh desain grafis, itu sudah disediakan secara instan di Canva. Nah, itu adalah palet warna. Kalau tadi kita belajar font, ini kita mengenal ada namanya palet warna. Jadi warna kalau misalnya ada hijau seperti ini, itu akan cocok misalnya dengan warna yang sedikit merah muda, sedikit kuning krem, dan seperti itu. Itu sebenarnya ada aturannya. Atau misalnya, kalau pakemnya tidak ada, tapi luwesnya itu yang menjadi salah satu keunggulan kita mengetahui palet warna di situ. Nah, selanjutnya istilah yang namanya tadi saya sampaikan adalah hirarki. Ketika kita membuat desain, tidak hanya kita membuat satu ukuran font yang sama. Kita harus memperhatikan bagaimana kita fokus memberikan ke Bapak Ibu sekalian. Misalnya memberikan teks, itu harus fokus. Satu ketika melihat seperti ini, tentu Bapak Ibu akan membaca dulu, stay simple, stay true. Baru membaca keterangan-keterangan yang lain. Nah, itu adalah strategi kita untuk bagaimana membuat nanti infografis, Bapak Ibu. Fokusnya di mana dulu, terus selanjutnya baru ke arah yang lain. Selanjutnya ada emphasis. Empesis ini penekanan. Jadi kalau kita lihat di sini, ada penekanan yang dilihat adalah ada warna pink yang fokusnya di situ. Itu penekanan-penekanan gambar tertentu. Selain emphasis, ada juga wet space. Nah, wet space tidak boleh desain itu hanya fokus isi semua, tapi harus ada ruangan-ruangan yang memberikan kelegaan di mata istilahnya. Eye caching itu harus ada yang namanya wet space. Saya ulang ya Bapak Ibu ya. Ada hirarki, yang ada bagaimana fokus kita harus melihat. Yang kedua ada emphasis-nya, ada penekanan dalam desain kita. Yang ketiga adalah ada white space-nya. Ada ruangnya dalam penekanan-penekanan tertentu. Nah, di situ itu akan menjadi dasar istilahnya. Kita berlatih, wah, seolah-olah menjadi desainer. Padahal sama-sama kita guru, belum pernah mendapat materi secara khusus tentang desain. Tapi di sini kita akan mencoba, Bapak Ibu. Nah, jangan lupa kanva itu adalah mudah, nyaman, dan menakjubkan, Bapak Ibu. Jadi fitur-fitur itu sudah ada secara otomatis di kanva. Font-nya macam-macam, nggak perlu download, sudah ada. Warna palet warnanya sudah diatur bagaimana diinginkan. Bapak Ibu buat sendiri, bisa juga. Terus aturan-aturan yang seperti hirarki, emphasis, itu sudah diatur dalam font-font tertentu. Sudah ada, Bapak Ibu. Kita tinggal memilih. Kenapa kita memilih tidak langsung polos saja? Karena ada beberapa teknik yang harus kita miliki sebelum mendesain. Sehingga kenapa kalau sudah disiapkan tidak kita ambil. Dan kita sesuaikan saja apa yang kita butuhkan di situ. Nah, ini Bapak Ibu. Ini adalah infografis pendidikan yang didapat oleh Bapak Ibu yang mendaftar di akun pendidikan kanva. Kanva versi pendidikan akan mendapatkan infografis yang seperti ini. Template-templatenya. Jadi kalau misalnya saya akan lihat yang bagian satu adalah siklus kupu-kupu. Ketika kita melihat teks di sini, pasti orang akan melihat secara hirarki akan melihat siklus kupu-kupu. Setelah itu, tahap satu. Telur kupu-kupu. Tahap dua, tahap tiga. Dan melihat keterangannya. Dan di sini ada gambar yang memberikan bagaimana penekanannya. Kalau kita lihat, di sini juga ada white spacenya. Ini adalah ahli yang membuat. Istilahnya kita kalau mau edit-edit tertentu juga bisa. Menjadikan yang lain. Itu juga bisa. Nah, ini proyek yang kedua yang coba kita akan buat, Bapak Ibu. Selanjutnya, tentunya practice make perfect. Ada tiga tahapan yang perlu perhatikan adalah konsep, template, dan kalau sudah, jangan lupa membuat mock-up-nya supaya lebih keren, Bapak Ibu. Nah, nanti saya minta kalau Bapak Ibu yang sudah membuat atau itu tunjukkan karya Bapak Ibu ada di WA Bapak Ibu ya. Kita akan praktekan bagaimana menggunakan kanva yang sudah saya buat itu dalam proses membuat infografis, Bapak Ibu. Sebelum bertanya nanti. Mungkin saya akan jelaskan sedikit. Ini infografis yang saya buat, Bapak Ibu. Ini saya buat untuk memperhatikan bahwa kita bisa merubah template yang ada menjadi beberapa template yang kita butuhkan. Kalau Bapak Ibu mungkin ini terlalu kecil. Saya akan tampilkan secara penuh. Ini adalah tingkatan hirarki kehidupan. Jadi, hirarki biologi itu ada dari molekul, sel, jaringan, organ. Nah, seperti itulah intinya. Dan saya buat di sini, Bapak Ibu, tentu saya buatnya seperti ini. Saya akan peragakan pelan-pelan untuk cara membuatnya. Pertama, itu pastikan saya selalu sudah login di akun saya, Bapak Ibu. Agar proyek yang saya buat itu ada semua di sini. Yang pertama, buat desain. Terus saya akan mencari infografis. Dan di sini adalah infografis pendidikan. Kita akan menemukan beberapa template yang ada, Bapak Ibu. Dari sini. Kebetulan, saya memilih dari beberapa pilihan ini, saya akan memilih ini. Kalau Bapak Ibu perhatikan, saya memilih yang ada di sini, itu sama dengan yang tadi, Bapak Ibu. Saya memilih di sini. Nah, ketika saya memilih di sini, saya akan membuat sebuah template infografis yang mungkin akan jadi kesimpulan atau apa ketika menjadi di buku bahan ajar. Dan ketika anak melihat satu lembar saja, mereka sudah punya pemahaman yang lebih. Nah, di situ saya akan coba buat di sini dengan cara mengeditnya. Saya akan coba. Text-nya di sini. Bapak Ibu, kalau saya mau edit text, bagaimana Bapak Ibu? Boleh ditulis di kolom komentar, Bapak Ibu. Kalau saya coba mau mengedit text, seharusnya bagaimana yang harus saya lakukan, Bapak Ibu? Silahkan tulis di kolom komentar. Bu Ismi ini langsung. Saya akan peragakan, Bu. Klik dua kali. Nah, di situ saya akan melakukan ini tingkatan. Jadi kita tab slot. Tingkatan. Oke. Yang ini klik dua kali saja. Hierarki. Hierarki kehidupan. Bapak Ibu boleh seperti ini. Tiga tingkatan. Atau kalau Bapak Ibu mau kecilkan, ini harus di-block dulu. Terus kita pilih ukuran yang lebih kecil, Bapak Ibu. 36 misalnya. Kalau kurang besar, dibesarkan seperti ini. Oke. Nah. Dan kita melihat tingkatan hierarki kehidupan. Misalnya mau mencari text-textnya yang sudah ada, kita bisa browsing, Bapak Ibu. Misalnya sistem. Maki. Kehidupan ya. Kehidupan. Kelas tujuh misalnya. Kalau saya mengerjakan SMP, berarti saya akan coba yang kelas tujuh. Misalnya di sini. Text-textnya akan saya ambil dari beberapa hal sistem organisasi kehidupan makhluk hidup di sini. Oke. Nah. Ada di sini hirarki biologi. Saya akan kopikan, Bapak Ibu. Kopi. Dan saya akan tambahkan di sini. Control-A. Control-A itu supaya select semuanya. Misalnya kita baru klik dua kali. Ini ada select all. Itu bisa pilih dengan melakukan control-A. Terus kita paste. Jadi memilih semuanya dipencet apa, Bapak Ibu? Ketika saya mau memilih semuanya, pencetnya apa? Boleh tulis di kolom komentar. Supaya saya memilih semua text yang ada di sini. Block ini juga bisa. Atau dipencet control-A. Oke. Jadi saya klik satu. Control-A. Terus saya akan pastekan di sini. Oke. Ketika seperti ini, ini akan menjadi salah satu sudah menjadi fokus. Yaitu hirarki, mereka membacanya lah hirarki kehidupan dan membaca keterangan yang ada di sini. Nah, yang kedua, karena hirarki kehidupan itu kita mulai dari sel saja. Saya cukup klik dua kali. Dan saya akan menuliskan sel. Apakah mencari sel di sini? Apakah ada pertanyaannya kan? Apakah ada gambar sel? Itu Bapak Ibu bisa mencari di elemen, Bapak Ibu. Di elemen ini. Kalau foto, jangan foto ya, Bapak Ibu. Elemen itu akan mendapatkan gambar PNG atau gambar yang bening. Gambar yang tidak ada siku-sikunya. Saya akan cari sel. Sel, enter. Tentu sudah ada, Bapak Ibu. Kalau saya misalnya mau ini, saya tinggal pilih saja. Tidak perlu membuka Google dan yang lain. Kita sudah dapat gambarnya, tinggal kita tempatkan di mana di situ tempat yang tepat. Kemudian saya akan kopikan, cari yang sel. Tidak ada tidak ya? Nah, ini. Oke. Sampai sini ya. Kopikan. Saya akan pastikan kembali di tingkat yang di sini. Klik dua kali atau kontrol A, kemudian pastikan. Nah, dari sini saya akan ada penekanannya. Misalnya, sel itu apa? Kalimat yang pertama kita boleh bold, Bapak Ibu ya. Di sini supaya lebih tebal. Nah, seperti itu. Bisa. Yang kedua tentu jaringan. Misalnya kita cari jaringan. Yang ini, klik. Dan tulis jaringan. Cari yang lain, ketikan di sini. Dan selanjutnya edit terus, seperti itu. Cari di sini dengan kata-kata yang misalnya, Bapak Ibu misalnya mau cari otot lah. Jaringan itu jaringan otot, jaringan apa. Nah, kita cari yang kira-kira di situ adalah menggambarkan. Nah, ini adalah otot polos nih. Nah, seperti itu kita akan pasang di sini. Kita ukur. Jadi, Bapak Ibu tidak usah khawatir mencari seperti apa. Tinggal ketik saja apa yang diinginkan. Atau misalnya Bapak Ibu bisa cari di online. Misalnya sampai nggak ketemu gitu ya. Gambar jaringan epitel. Kita cari di image. Jaringan epitel. Misalnya mau menemukan jaringan yang 4 ini misalnya. Tapi ini tidak PNG. Nggak bagus, Bapak Ibu. Sehingga kita harus cari yang titik PNG. Nah, misalnya ini Bapak Ibu ya. Ini kita harus unduh. Atau misalnya kita kopikan. Kopi image langsung dimasukkan di sini. Itu juga bisa, Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Tapi ini masih ada pinggir-pinggirnya. Jadi, agak sedikit kurang pas. Jadi, lebih mudah kalau kita menemukannya di sini. Kita mau cari otot jantung juga menemukan otot jantung. Karena rekomendasi ajaib ini akan memberikan gambar-gambar yang sesuai, Bapak Ibu. Jadi, kalau misalnya kita sudah menemukan satu, akan tercari semua. Seperti itu. Dan ini gambaran untuk membuat. Sekarang mungkin karena waktunya sudah beberapa, saya persilahkan kepada Bapak Ibu untuk bertanya. Untuk bertanya dan berdiskusi. Berdiskusi dengan saya. Apa saja Bapak Ibu kendala yang ditemukan seperti itu. Mungkin itu saja, Bapak Ibu. Silahkan untuk misalnya mau bertanya, boleh. Terima kasih, Pak Klik. Mungkin nanti pertanyaannya sekaligus. Baik-baik, Pak. Mungkin nanti pertanyaannya bisa sekaligus. Silahkan kalau Bapak Ibu yang bertanya, boleh tulis dulu di kolom chat. Nanti kita akan jawab. Boleh Pak Klik nanti sekitar jam 20.00. Selanjutnya, mungkin akan saya persilahkan kepada Bapak Dr. Hati Gunawan Sakti. Apakah sudah online? Baik. Silahkan, Bapak, untuk menyampaikan materi tambahan atau penguatan-penguatan lanjutan materi sebelumnya. Silahkan, Bapak. Baik, terima kasih. Pak host-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya, terima kasih kepada Pak Randi selaku host pada kegiatan virtual ini. Dan yang saya hormati, Bapak Ibu peserta virtual. Yang saya hormati pula, Bapak materi kedua ya, Pak Klik ya. Semoga sehat selalu, Pak Klik. Baik. Seperti yang kita sudah lalui hari yang kemarin, kita sudah memantapkan apa itu konsep dari buku ajar. Saya rasa Bapak Ibu bisa mengulang lagi dan memahami materi-materi yang kemarin. Tapi untuk malam ini, untuk sesi yang kedua ini, kita lebih fokus kepada bagaimana menyusun buku ajar itu sendiri. Dan saya kira Bapak Ibu sudah tidak sabar ya, bagaimana trik dan tips ya, untuk menyusun sebuah buku ajar itu sendiri. Dan pada kesempatan malam ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, bahwa dalam menyusun sebuah buku ajar itu, sangatlah penting ya, guna untuk terlaksananya sebuah proses pembelajaran di kelas. Begitupun dalam proses ini, kita tidak terlalu sulit ya dalam menyusun. Yang terpenting Bapak Ibu sudah menyiapkan perangkat-perangkat pembelajarannya, seperti silabus atau RPP, kalau memang sudah disiapkan tinggal mengikuti dari tahapan demi tahapan itu. Saya rasa nanti dengan sendirinya Bapak Ibu bisa memahami bagaimana sih proses dalam penyusunan buku ajar, termasuk Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang dalam, tentunya yang mengajar di perguruan tinggi, siapkan silabus dan RPS-nya, nanti bisa mengikuti. Saya rasa Bapak Ibu sudah siap, semoga siap mendengarkan penjelasan saya bagaimana menyusun sebuah buku ajar itu sendiri. Baik, kita langsung saja ya. Baik, di sini ada beberapa yang harus kita perhatikan, Bapak Ibu, para peserta virtual. Di sini yang harus kita perhatikan dalam menyusun buku ajar itu adalah mengidentifikasi kebutuhan untuk menentukan tujuan umum pembelajaran. Kenapa harus kita perlu mengidentifikasi kebutuhan untuk menentukan tujuan umum pembelajaran itu? Yang di mana nantinya dalam beberapa pernyataan itu mengenai apa yang harus kita lakukan, apa yang harus dimiliki oleh siswa itu sendiri setelah mengikuti proses kegiatan pembelajaran. Tentunya ini menjadi sebuah hal yang terpenting untuk memperoleh ketercapaian itu. Agar indikator-indikator yang kita harapkan, ketuntasan dalam proses pembelajaran itu dapat terlaksana dengan baik. Nah, di sini ada pun tujuan umum. Mungkin kalau kita lihat dari masa lalu itu sering dikatakan bahwa dalam pelaksanaan, rencana pelaksanaan pembelajaran itu kan ada tujuan umum. Kalau yang kurikulum yang KBK, yang dulu hanya sekedar pergantian istilah nama, standar kompetensi pada saat KBK. Sekarang kurikulum 2013 itu berganti istilah menjadi kompetensi inti. Di sini terpaparkan ada beberapa dari tujuan umum atau sering disebut dengan standar kompetensi atau kompetensi inti. Barangkali Bapak-Ibu memiliki silabus atau perangkat berupa RPP atau RPS. Di situ sudah jelas mengenai tentang tujuan umum dari keseluruhan dari apa yang akan tercapai dalam sebuah materi itu. Saya rasa Bapak-Ibu bisa memahami. Saya sudah berikan contoh di situ. Saya kemarin mengembangkan sebuah buku ajar mengenai mata pelajaran, teknologi informasi dan komunikasi. Kelas tujuh, kalau tidak salah, itu sudah saya kembangkan dan sudah saya publikasikan. Di sini ada beberapa yang harus diperhatikan oleh Bapak-Ibu semua, yaitu harus mengidentifikasi apa yang menjadi tujuan umum pembelajaran yang Bapak-Ibu akan kembangkan. Terutama buku mata pelajaran yang Bapak harapkan di situ. Apa yang harus dikembangkan? Dipilih saja identifikasi mata pelajaran atau mata kuliah yang akan dikembangkan. Nah, tentunya harus mengetahui tujuan umum atau standar kompetensi atau kompetensi intis. Itu sama, artinya hanya berbedaan istilah-istilah saja di situ untuk penempatannya. Nah, di sini saya sudah contohkan bahwa di dalam mata pelajaran TIK, untuk kelas tujuh, tujuan umum dari mata pelajaran TIK itu, yaitu siswa dapat mengidentifikasi berbagai perangkat keras komputer. Kedua, siswa dapat mengidentifikasi sebagai berbagai perangkat lunak program aplikasi. Dan yang ketiga di sini adalah tujuannya siswa dapat memahami kegunaan dari beberapa program aplikasi pengolahan kata dan angka. Ini sebagai contoh kecil saja Bapak-Ibu. Nanti Ibu ikuti mata pelajaran yang mau dikembangkan, entah itu biologi, fisika, IPS, berkaitan tentang masalah ini, kalau ada yang berkaitan dengan standar kompetensi atau kompetensi inti di perangkatnya, tinggal itu saja diidentifikasi dulu, yang pertama, tahap pertama. Sesudah itu, baru dilanjutkan penyusunan yang kedua, yaitu melakukan analisis pembelajaran. Kenapa sangat diperlukan, Bapak-Ibu? Karena dalam melakukan analisis pembelajaran untuk mengetahui keterampilan-keterampilan subordinatnya. Artinya, Ibu sering mendengarkan bahwa kita diharuskan untuk mengetahui dan mengidentifikasi atau mengklasifikasi tujuan pembelajaran yang mengarah pada ranah pembelajarannya seperti apa yang kita inginkan atau yang kita harapkan. Nah, seperti yang di slide itu, saya sudah contohkan. Tadi kita sudah mengidentifikasi tujuan umum atau standar kompetensi atau kompetensi inti. Nah, itu kita jabarkan, lagi kita turunkan, nanti itu kita klasifikasikan. Itu masuk kepada ranah pembelajaran apa. Nah, tergantung nanti kata operasionalnya saja. Kan berbeda-beda nanti kata operasional, entah itu keterampilan psikomotoriknya. Beda dengan kata-kata operasional. Nanti Bapak-Ibu bisa memahami. Bagi Bapak-Ibu yang terbiasa dalam menyusun perangkat, pembelajaran, saya juga Bapak-Ibu memahami hal itu. Kalau kognitif itu seperti apa sih cirinya. Kalau psikomotorik itu seperti apakah. Kalau mengenai sikap, apa. Itu larinya pada kata operasional yang kita ingin identifikasi. Nah, salah satu contoh di mata pelajaran TIK itu tujuan umum atau standar kompetensi atau kompetensi intinya itu mengidentifikasi berbagai kemaningan perangkat keras komputer. Nah, ranah pembelajaran yang kita ingin menunjukkan di situ ada keterampilan intelektual. Atau kalau mengarah pada taksonomi belum, itu ada tiga. Kognitif, afektif, dan psikomotorik. Itu lebih diarahkan kepada kognitifnya, kalau keterampilan intelektualnya. Ia mengarah pada pengetahuan. Yang kedua, Bapak-Ibu kota virtual ya, di situ tujuan yang kedua mengidentifikasi berbagai perangkat lunak program aplikasi. Nah, di situ ranah pembelajarannya masih mengenai tentang keterampilan intelektualnya. Yang ketiga, di situ memahami kegunaan dari beberapa program aplikasi. Nah, di sini dia memahami kegunaannya. Seperti apa sih pemakaiannya dalam beberapa program aplikasi itu. Dia mengarah pada ranah pembelajaran ke psikomotor. Psikomotoriknya, begitu. Kalau nanti ada yang afektif, silahkan. Itu mengarah pada bagaimana memperagakan, bagaimana keterampilan dalam menjalankan sebuah sistem atau aplikasi, bagaimana dia posisi sikap duduk, cara duduk yang benar di depan laptop, itu bagian dari sebuah afektif sikap. Ini yang harus kita lakukan. Kalau keterampilan, keterampilan dalam mengoperasikan sistem, aplikasi, bagaimana membuka, menutup, itu bagian dari psikomotorik. Nah, inilah bagian contoh yang harus kita lakukan, yaitu menganalisis pembelajaran. Harus dianalisis dengan sebaik-baik mungkin ya, Bapak-Ibu semua. Nah, saya rasa dalam tahap kedua ini harus jelas. Subordinatnya mengarah pada klasifikasi, ranah seperti apa, sehingga tujuan pembelajaran itu jelas, yang kita ingin ukur di situ. Kalau yang mata pelajaran praktik, ya otomatis yang IPA ini harus menyelesaikan banyak mengarah pada intelektual atau kognitifnya masuk, afektif masuk, psikomotorik masuk. Kalau IPS mungkin yang tidak praktik, biasanya afektifnya tidak masuk, psikomotoriknya tidak masuk, hanya intelektualnya mau diukur silahkan. tergantung dari kebutuhan Bapak-Ibu sebagai pengampu mata pelajaran atau pengampu mata kuliah, itu akan diarahkan pada bagaimana melakukan analisis. Sejauh itu kita mengetahui apa yang kita akan ukur. Sejauh itu ada tiga kognitif, terlaku masukan dan karakteristik siswa. Kenapa sangat diperlukan? Karena buku ajar itu tidak jauh dari apa kebutuhan dari siswa kita. Apa yang menjadi sebuah kebutuhan yang sangat mendesak, sehingga supaya buku ajar itu menggambarkan tentang kebutuhan mereka. Bukan asal-asal kita buat, tapi perlu juga kecermatan dan pengamatan kita sebagai selaku guru. Apa yang perlu kita benahi, apa yang perlu kita lakukan, sehingga kalau dibandingkan dengan buku ajar lain, apa? Ada nilai kelebihnya, ada spesifikasinya seperti apa sih yang kita harapkan, supaya ini memenuhi kebutuhan dari siswa kita atau peserta didik kita. Tentunya ini bagian dari tugas kita bersama selaku pendidik di sini. Di sinilah perlunya kita sebagai seorang guru atau dosen untuk mengamati apa yang perlu kita kembangkan, dan apa yang kita ingin tanamkan, sehingga kebutuhan-kebutuhan karakteris dari siswa itu dapat terpenuhi di buku ajar itu sesuai dengan tuntutan mereka atau kebutuhan mereka. Contoh di mata pelajaran TIK saya pada saat saya mengembangkan itu, ada beberapa yang saya amati yang menjadi sebuah kebutuhan siswa di kelas 7. kebetulan saya menelaah mengamati proses pembelajaran SMP Negeri Satu Sakara Timur. Di situ terdapat ada siswa yang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dalam mata pelajaran TIK. Yang mana siswa yang biasa menggunakan perangkat komputer tidak mengalami kendala dalam mempelajari mata pelajaran ini. Namun, bagi siswa yang sama sekali belum mengenal dan menggunakan perangkat komputer akan mengalami kendala dalam mempelajari mata pelajaran ini. Tentunya dibutuhkan pendukung alat yang berupa buku ajar yang mengarahkan proses itu. Sehingga anak-anak bisa belajar secara individu, secara mandiri. Tentunya buku ini tidak terlepas untuk menjadi sebuah acuan mereka sebagai tuntunan mereka diarahkan dengan adanya sarana yang dilengkapi, dengan buku ajar yang dilengkapi itu akan mempermudah siswa. Nah itu ya Bapak-Ibu semua. Ini bagian contoh bagaimana mengidentifikasi tingkah laku, masukan, dan karakteris siswa. Sehingga minat dan motivasi belajar itu semakin tinggi. Artinya kita ingin mengarahkan supaya proses pelajaran itu tidak mempersulit. Artinya bagaimana mempermudah sehingga proses itu lebih mengarahkan pada daya tariknya. Bagaimana untuk merangsang, mendorong, siswa itu bisa belajar secara mandiri dengan menggunakan buku ajar yang telah kita kembangkan. Ini bagian dari sebuah bagaimana mengidentifikasi tingkah laku, masukan, dan karakteristik siswa itu. Minat dan motivasinya seperti apa. Itu perlu kita pikirkan. Saya rasa Bapak-Ibu bisa memahami kompleksitas kebutuhan masalah apa. Apalagi Bapak-Ibu yang mengajar sebagai guru kelas atau guru mata pelajaran studi, memahami apa yang menjadi sebuah karakteristik siswa itu. Sehingga itu kita menyesuaikan dengan kebutuhan buku yang kita akan kembangkan. Sampai di sini Bapak-Ibu bisa memahami. Karena setiap tahapan-tahapan itu harus memiliki sebuah produk. Apa yang diharapkan dari tahapan demi tahapan, di step by step. Dari tahapan satu, apa hasilnya. Tahapan kedua itu seperti apa hasilnya. Tahapan ketiga, seperti apa hasilnya. Sehingga jelas yang kita ingin capai. Sehingga tidak terlepas dari kurikulum yang kita sesuaikan. Itu harus kita harapkan. Apa yang menjadi sebuah ketercapian yang kita inginkan. Sehingga sasaran dalam memenuhi ketercapian itu bisa terpenuhi dengan baik. Baik, sampai di sini saya rasa Bapak-Ibu bisa memahami. Masih ada selanjutnya ini tahapan. Selanjutnya tapi saya berusaha untuk memberikan penjelasan dari tahapan demi tahapan. Supaya Bapak-Ibu bisa memahami. Tinggal Bapak-Ibu mengikuti apa yang tertera di silabus atau di RPP-nya. Lihat di RPP-nya saja. Diikuti proses itu. Kalau sudah memenuhi tiga tahapan, maka kita akan beralih pada tahapan yang keempat, Bapak-Ibu. Yang keempat, merumuskan tujuan pembelajaran khusus. Tentunya Bapak-Ibu dapat mengetahui kenapa harus ada tujuan pembelajaran khusus. Artinya ini akan memuat penyataan tentang apa yang harus dikuasai oleh siswa setelah selesai melakukan pengajaran atau selesai mengikuti proses pembelajaran itu. Apa yang kita harapkan? Apa yang harus dilakukan? Sehingga ketercapaian itu sudah jelas. Sehingga kita fokuskan seperti apa bentuk dari tujuan pembelajaran khusus. Yang itu sering kita kenal itu kompetensi dasar. Nanti ada turunannya indikator di situ. Itu bagian dari cara merumuskan tujuan pembelajaran khusus itu sendiri. Dari SK atau KI, dari KD sampai ke indikator. Itu bagian yang harus kita perhatikan. Ini ada beberapa contoh, bisa lihat pada tabel di slide itu. Di sini sudah jelas, untuk KI-nya siswa dapat mengidentifikasi berbagai komponen perangkat keras computer. Kalau KD-nya atau tujuan pembelajaran khususnya menunjukkan perangkat keras yang berfungsi sebagai alat impor. Yang kedua, menunjukkan perangkat keras yang berfungsi sebagai alat proses. Dan seterusnya. Tinggal Bapak-Ibu mengikuti RPP yang sudah ada tertera di situ. Mengikuti proses, cara merumuskan tujuan pembelajaran khusus baik dari KI-nya maupun dari KD-nya. Itu harus disesuaikan, direlefansikan, diurutkan. Yang mana. Sehingga jelas untuk merumuskan tujuan pembelajaran itu. Yang terpenting, kita ingin mengetahui sejauh mana siswa itu menguasai. Begitu mereka itu selesai melakukan kegiatan proses mengajar. Atau proses belajar, mahu saya. Dalam kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan. Nah, kita sebagai selaku guru apa yang kita harapkan kepada siswa. Sehingga ketercapaian itu yang sangat penting untuk mencapai dari beberapa kecapaian tersebut. Nah, itu tidak bisa terlepas. Karena setiap materi yang kita ajarkan harus memenuhi ketercapaian itu. Ketuntasan. Baik. Sampai pada tahap keempat. Bapak-Ibu bisa kita lanjutkan pada tahap kelima. Mengembangkan butir-butir soal. Nah, di situ dari rumusan tujuan pembelajaran khusus yang sudah kita kembangkan. Nah, itu kita kembangkan lagi menjadi butir-butir tes. Atau soal yang dikerjakan untuk mengukur tingkat kemajuan siswa dan tingkat ketercapaian tersebut. Nah, ada pun contohnya di sini dari beberapa turunan dari tujuan khusus itu ke indikator. Indikator itu sebagai proses terbentuknya item-item pertanyaan-pertanyaan yang kita rumuskan nantinya. Itu tetap akan mengikuti bagaimana mengembangkan butir-butir soal. Saya rasa Bapak-Ibu bisa memahami bagaimana membuat sebuah judul kisih-kisih soalnya seperti apa, entah itu dalam bentuk pilihan ganda maupun isi. Itu tetap Ibu mengacu pada tujuan khusus, indikator-indikatornya, apa yang harus dijabarkan, apa yang harus Ibu lakukan untuk memenuhi ketercapaian dari tujuan khusus itu. Nah, kan ada turunan. Indikator-indikatornya itulah yang menjadi cara untuk bisa mengembangkan sebuah butir-butir soal. Saya harap sampai sini Bapak-Ibu bisa memahami. Contohnya seperti inilah soalnya. Itu terlepas teknisnya seperti apa nanti Bapak-Ibu membuat indikator-indikator itu menjadi sebuah item pertanyaan. Baik. Itu sampai tahap ke-6, lanjut ke tahap ke-6. Saya rasa tidak terlalu cepat ya Bapak-Ibu ya. Saya rasa Bapak-Ibu sudah bisa memahami dari tahapan demi tahapan ini. Tidak terlalu sulit, mudah Bapak ya. Yang penting Ibu mengacu pada perangkat-perangkatnya saja itu bisa dilihat. Nanti selesai ini coba Bapak-Ibu kembangkan, rumuskan. Nanti tinggal mengikuti proses itu. Insya Allah Bapak-Ibu bisa membuat buku ajar sendiri sesuai dengan karakteristik siswa di tempat Ibu mengajar di sana. Nah, sesuai dengan cara penyusunan dari buku ajar ini. Baik. Tahap ke-6 di sini, mengembangkan strategi pembelajaran. Kenapa diperlukan adanya mengembangkan strategi pembelajaran ini? Nah, berdasarkan identifikasi tujuan pembelajaran, tingkah laku, masukan, karakteristik siswa, maka strategi yang kita ingin kembangkan itu akan ada nanti kita lakukan. Seperti apa sih yang cocok untuk strategi yang kita kembangkan di dalam buku ajar itu? Nah, berdasarkan identifikasi di mata pelajaran TIK yang saya kembangkan itu ada beberapa strategi yang saya berikan di situ. Ini strategi pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran mata pelajaran TIK adalah pengajaran individual. Itu yang saya lakukan. Kenapa harus memilih pengajaran individual ini? Di mana pengajaran ini dilaksanakan oleh guru dengan sekelompok siswa yang disajikan secara perorangan melalui bahan ajar dengan menggunakan komputer sebagai medianya. Dalam pembelajaran ini, peran guru tetap sebagai pemberi motivasi, pembimbing, menguji, dan membuat keputusan dari hasil evaluasi yang sudah dilaksanakan. Kenapa seperti itu? Perlu juga kita harus menentukan strategi yang cocok. Tergantung nanti tujuan pembelajarannya seperti apa, baik itu tujuan umum maupun tujuan khusus atau KI-nya atau KD-SK-nya ditelah dulu seperti apa. Dari hasil analisisnya baru nanti dikembangkan beberapa pengembangan strategi yang cocok itu seperti apa. Nanti ditentukan di sini dengan beberapa alasan yang kuat. Ini bagian dari contoh kecil yang saya sudah kembangkan dulu, bagaimana mengembangkan strategi yang cocok untuk kita terapkan di dalam buku ajar itu kepada siswa, terutama pada mata pelajaran, TIKA. Lanjut Bapak Ibu. Yang ketujuh. Mengembangkan dan memilih bahan pembelajaran. Nah di sini berdasarkan strategi yang sudah kita tentukan, yang sudah kita kembangkan dan soal latihan beserta tes yang telah disusun dari turunan tujuan khusus dan indikator yang sudah kita kembangkan itu, maka kita mengembangkan materi buku ajar ini mengacu kepada bentuk pembelajaran, yaitu pemilihan materi dan pemilihan media pembelajaran. Nah di sini saya kasih contoh, kalau dalam pemilihan materi ini sekedar ulasan dan sekedar untuk memberikan pengetahuan kepada Bapak Ibu mengenai bagaimana mengembangkan materi ada yang perlu kita perhatikan. Ini kriteria memilih sebuah materi pembelajaran itu seperti apa sih? Yang pertama itu ada kesesuaian, jelas harus sesuai materi yang kita kembangkan, pembelajarannya seperti apa. Yang kedua kesesuaian urutan materi, dari judulnya, dari subjudulnya, dari subjudulnya harus sesuai berdasarkan analisis yang kita sudah telah tadi itu, sesuai dengan perangkat dan menyesuaikan dengan kurikulum yang kita kembangkan, menyesuaikan dengan apa yang kita terapkan dengan mengikuti kurikulum 2013. Nah yang ketiga tersedia informasi yang dibutuhkan berupa sajian dan contoh bahan yang sudah kita jelaskan, teksnya berupa gambar perlu juga dikombinasikan, kalau bisa 50% berbanding 50%, sehingga jelas nantinya melihat. Kalau sekedar teks saja mungkin daya nalar siswa kita akan, kalau seperti ini seperti apa sih maksudnya ini, kalau diberikan gambar mereka akan memahami. Oh iya seperti ini loh, contoh misalnya prosesor atau CPU seperti apa sih bentuknya, mungkin tidak pernah melihat. Coba diberikan dalam bentuk gambar, oh iya ternyata ini seperti CPU-nya, ini monitornya, ini MOS-nya, bentuknya seperti ini. Nah itu mempermudah untuk mengenalkan, kalau itu bisa kita sajikan berupa materi dan contoh-contoh gambar yang memungkinkan itu menjadi mengarahkan rasa ingin tahu mereka, itu yang harus kita lakukan. Karena 50% menilai 50% itu harus dilakukan, teks maupun pemberian contoh berupa gambar-gambar, ilustrasi gambar itu sangat mendukung, sehingga kegiatan rasa ingin tahunya itu bisa berkembang. Yang terakhir adanya materi pengajaran yang berisikan informasi dalam bentuk tulisan dan media yang digunakan. Tentunya di situ ada tulisan-tulisan dan media-media yang kita gunakan sebagai alat pendukung, tidak perlunya juga kita tambahkan, baik itu komputer dengan buku ajar yang kita sudah kembangkan itu sejalan, itu akan memberikan pengajaran dan informasi yang lebih kompleks. Baik. Selanjutnya mengenai pemilihan media pembelajaran, nanti sesuaikan saja nanti dengan mata pelajaran yang dikembangkan oleh Bapak Ibu di situ. Kalau kita mengikuti proses kriteria dalam pemilihan materi pembelajaran, kalau sudah sesuai, kalau memang sudah sesuai, itu perlu ditelusuri dan dikembangkan dalam mengembangkan dan memilih bahan pembelajaran. Selanjutnya pemilihan media pembelajaran, penyajian materi pembelajaran yang tepat dalam proses mengajar, perlu juga didukung dengan pemampatan media secara optimal dalam pembelajaran TIK itu. Komputer misalnya itu harus dilengkapi. Harus ada dalam hal pelaksanaan proses kegiatan dalam pembelajaran TIK. Nanti dipadukan dengan mata pelajar lain oleh Bapak Ibu di situ. Bagaimana mengembangkan media yang cocok untuk sebagai bahan ajar yang didukung oleh sarana-pasaranannya, nanti kelengkapannya seperti apa. Ini untuk mempraktikkan sebuah materi pembelajaran tentunya di situ. Baik, selanjutnya. Mohon maaf Pak Sakti, mungkin lima menit lagi. Oke, baik. Terima kasih Pak. Lanjut ya. Terakhir di sini merevisi produk pembelajaran. Kalau tentunya nanti ada yang perlu direvisi oleh proses kegiatan buku yang dikembang itu bisa dilakukan revisi-revisi. Tentunya ada masukan-masukan dari reviewer atau masukan dari siswa. Nanti ada beberapa contoh angket yang saya berikan untuk mengetahui sejauh mana sih pengaruh dari buku ajar yang kita kembangkan. Itu bisa kita melalui pelaksanaan evaluasi formatif. Nah, dari hasil pengantar, saran, itu nanti ada refisi produksi yang harus kita kembangkan. Baik, di sini ada komponen-komponen bahan ajar. Kemarin sudah saya sempatkan, saya jelaskan. Tadi sini contoh ya, petunjuk umum itu ya Bapak-Ibu ya. Nah, diperlukan untuk mengarahkan pembelajaran. Inilah contoh dari petunjuk umum itu Bapak-Ibu ya. Nah, ini bisa dilihat, nanti bisa di-share nanti oleh Panitia nanti materinya seperti ini, petunjuk umumnya. Yang kedua ada kerangka isi pembelajarannya ya, Bapak-Ibu. Oke. Saya contohkan ini kerangka isinya ya, Bapak-Ibu. Bisa dilihat ya. Untuk kerangka isinya, Bapak-Ibu sesuaikan dengan SKKI-nya. Seperti ini gambar skemanya ya. KI 1, menyedensi operasi peran, kaitkan, KD, sesuai dengan nomor urutannya, 1.1. Ya kalau sudah 1 di sini, berarti 1.1, KD 1.2, KD 1.3. Setelah itu ada turunannya lagi, 1.1, 1.1. Seperti itu untuk penempatan nomornya, Bapak-Ibu ya. Nanti sesuaikan, ikuti dengan proses yang ada di perangkatnya, Bapak-Ibu di situ. Nah, seperti ini contohnya ya. Nah, kalau sudah ada skema seperti ini, tinggal Ibu ketik, tulis, dan sesuaikan dengan sumber bacaan-sumber bacaan yang Ibu ambil. Tinggal ikuti alur ini, nah jadilah dia menjadi sebuah buku ajar. Tidak sampai di situ juga ya. Baik, sampai di sini kita lanjut setelah epitum, baru nanti tujuan pembelajaran. Setelah kita buat dalam bentuk kerangka isi, kita buat tujuan pembelajaran. Ada standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, sudah jelas ini ya. Nah, barulah nanti beranjak pada orianisi pembelajaran. Nah, masuk ke bab satu, Bapak-Ibu. Perangkat keras, perangkat keras, casis ya. Kalau kita lihat dari kerangka isinya, ini kan mengidentifikasi berbagai perangkat ala keras. Nah, perangkat di casis. Itu tinggal kita ketik ulang saja ya, prosesnya. Nah, setelah orianisi pembelajaran, baru nanti rangkuman. Kalau bisa, setiap perbab itu buatkan rangkuman ya. Isi-isi pokok penting saja di situ di perbab. Nah, ini contoh ya. Tahap ke-6, tugas dan latihan dan hasil dari tujuan khusus itu kita kembangkan menjadi sebuah tugas dan latihan akhir. Nah, bisa dibuatkan tugas akhir bab itu dari beberapa tujuan khusus pembelajaran yang telah kita kembangkan. Selanjutnya, tujuh, kunci jawaban. Kenapa ada perlunya kunci jawaban? Ini untuk mengukur sendiri tingkat ketercapian dari buku ajar yang kita kembangkan. Dan siswa juga akan mengetahui kecepatan masing-masing dalam mencermati dan melaksanakan atau menjawab hasil tes yang kita sudah siapkan di buku ajar itu. Ada kunci jawaban, sejauh mana dia bisa menerka. Setelah kunci jawaban, ada umpan balik dan tindak lanjut, Bapak Ibu. Gimana sih contoh dari umpan balik itu? Artinya dia bisa mengetahui tingkat kecapiannya seperti apa. Dari buku ajar, karena kecepatan pemahaman dan pengetahuan mereka itu kan berbeda-beda. Nah, di sini lah cara untuk memberikan umpan balik. Cara menghitung nilai sudah ada, tinggal dia menghitung sendiri, saran-saran. Kalau dia dapat nilai 90 sampai 100, baik sekali Anda telah berhasil pertahankan prestasi Anda. Kalau dia dapat nilai 80 sampai 89, baik Anda berhasil. Namun Anda masih perlu meningkatkan lagi prestasi Anda. Kalau dia dapat nilai 0 sampai 59, Anda belum berhasil. Jadi, pelajarilah pertunjuk belajar, tujuan khusus, indikator pembelajaran. Seperti itu cara kita memberikan umpan balik dan tindak lanjut. Oke, terus sumber bacaan. Sumber bacaan itu harus relevansi sesuai dengan materi yang kita kembangkan. Dari sana kita bisa mengetahui kejelasan dari relevansi dari sebuah sumber yang kita ingin gunakan di situ. Nah, itu saja dari saya, Pak Rendi. Cukup sampai di sini, mungkin kita lanjutkan pada tahap diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih pemaparan materinya untuk kedua narasumber, baik Bapak Dr. Hadi Gunawan Sakti maupun Pak Kelik. Nanti mungkin ini ada beberapa pertanyaan, baik di kolom chat atau yang nanti akan bertanya secara langsung. Nah, khususnya mungkin nanti mungkin ini ada pertanyaan lebih... Mungkin Pak Serta ingin melihat contohnya dari Pak Hadi Gunawan Sakti. Kalau mungkin sudah ada bisa ditampilkan atau kalau misalkan belum ditampilkan atau bisa juga ditampilkan besok. Untuk sebelum kita lanjutkan pada sesi tanya-jawab, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Hardi di paswardi, di grup, ini akan saya infokan, ada, ya, kami berikan sebuah challenge ya, sebuah challenge kepada Bapak Ibu. Tantangan nih, tantangan Bapak Ibu nih. Tantangannya sederhana, ya, dari kami. Nah, kita buat nanti kontes cover buku. Kemarin sepertinya sudah ada beberapa, hampir 10 orang sudah coba-coba buat, sudah di-upload di grup ya. Nanti ini akan kami share ya, kontes cover buku dengan kanva. Silakan Bapak Ibu buat cover buku semenarik mungkin. Satu aja ya, satu aja yang dikirimkan, silakan design cover dengan kanva, nggak boleh pakai aplikasi lain, harus pakai kanva aja, yang mudah aja. Terus, kontes ini khusus peserta kelas buku ajar, ya, ataupun kelas paket, ya. Kemudian nanti silakan upload covernya di link, nanti linknya akan saya kirimkan ke grup. Kemudian, ya, cover bukunya nanti saya kasih keterangan ya, dalam bentuk gambar, jpg, ataupun bisa pdf mungkin ya, boleh. JPG atau pdf. Kemudian, batas upload covernya, saya kasih waktu sekitar hampir 2 hari, nih. Maksimal tanggal 16 jam 3 sore. Hadiahnya wow banget, ini ya. Hadiahnya sudah kami siapkan. Akun kanva pro. Nah, yang mungkin Bapak Ibu pengen kanvanya pro, nih. Kanvanya pro. Unlock, artinya semua fitur-fitur din kanva, template-nya, maupun fitur-fitur yang lain, sudah bisa dipakai. Kalau yang kemarin template-nya kok terbatas, lah, sedikit. Karena memang pakai yang free, ya. Ini kami siapkan yang pro. Dan untuk 5 orang. Wah, banyak. Kalau cuma 1 orang mungkin, dah, males ikut lah. Cuma pemenangnya 1. Nah, ini kita siapkan 5 orang pemenang. Nanti pemenangnya dipilih langsung oleh tim kami, ya. Beserta Pak Kelik juga untuk menilai desainnya bagaimana hasilnya, gitu ya. Harapannya bukan hanya pakai template, ya. Bukan hanya pakai template diganti teksnya, tapi Bapak Ibu bisa tambahkan aset-aset di sana, di modifikasi, gimana caranya hasil modifikasinya bisa menarik. Ini coba, nanti akan kami share setelah ini jam, setelah kegiatan ini, link-nya ini akan kami share untuk bisa Bapak Ibu upload hasil kanvanya, gitu ya. Silakan, lumayan nih kalau menang. Ya, mungkin itu penjelasan, ya. Penjelasan dari saya tentang kanvanya, ya. Silakan Bapak Ibu kalau ingin bertanya secara langsung, baik tentang penyusunan buku ajar, ya. Penyusunan buku ajar. Maupun bagaimana mendesain cover, maupun hari ini infografis, ataupun kendala-kendala tentang kanva, silakan bisa ditanyakan. Mungkin bisa klik raise hand, yang ingin bertanya. Klik raise hand itu di adi. Kadang sering salah persepsi, gitu ya. Raise hand dikira angka tangan. Pak, saya kok angka tangan tidak pernah dipilih untuk bertanya. Diklik Bapak Ibu, ada klik tombolnya, angka tangan. Ya, silakan. Mungkin yang pertama saya beri kesempatan untuk Bu Nina. Silakan untuk bertanya secara langsung. Silakan, Bu Nina. Ya, terima kasih, Pak Randi. Yang akan saya tanya, Pak Randi, mengenai buku ajar, tapi mengenai kunci jawaban. Ya. Saya sudah curhat-curet ya, Pak ya. Ini suaranya mantul, Pak. Tidak, Bu. Tidak, lancar, Bu. Mungkin di tempat Ibu yang mantul. Tidak, tidak, Bu. Oh, di tempat saya saja. Ya, dilanjutkan saja. Tentang kunci jawaban, kalau tidak dituliskan, gimana ya? Soalnya, kalau misalnya, saya tuliskan kunci jawaban di buku ajarnya, jadi anak itu tidak bisa, anak itu kebanyakan tidak membaca bacaan. Jadi, pertanyaannya sudah ada, untung saja kunci jawaban. Jadi, saya itu berniat untuk tidak menuliskan jawabannya di buku ajar. Itu wajib atau tidak, gitu ya, Bu ya? Pengalaman saya selama mengajar, kalau ada kunci jawaban, ya, ya. Tinggal lihat kunci jawaban, gitu. Kemudian yang berikutnya, saya pengen sekali buku ajar ini, yang dipublikasikan, gitu ya. Supaya curat-coretnya itu pas, gitu. Ukuran kertas yang dipakai, yang ada di percetakan kita ini, akan dipakai ukuran berapa, gitu. Yang saya pakai, yang sudah saya corat-coret, itu ukuran 21 x 15, kalau tidak salah. Supaya nanti saya tidak mengganti kertas lagi, begitu, Pak, ya. Jadi, harus ukuran berapa kertasnya, kemudian jumlah halamannya berapa, maktimal atau minimalnya. Karena kalau dicetak itu berhubungan dengan biaya, kemudian apabila saya menampilkan banyak warna, itu mempengaruhi harga, enggak, nih. Nah, itu. Jadi, berhubungan dengan, akan dipublikasikan, dan dicetaknya, gitu, Pak. Ya, udah, itu aja. Ya, baik. Terima kasih, Ibu Dina. Silakan, Pak Dr. Hadi Gunawan Sakti, untuk memberikan tanggapannya. Baik. Mengenai kunci jawaban, Ibu, ya. Luar biasa ini pertanyaan dari Ibu. Ya, mengenai kunci jawaban, ini tergantung kondisi, ya, di tempat Ibu mengajar, ya. Ibu, Bu, Bu, anak. Konya di mana? Halo, bisa didengar? Ya, ya. Ya, bisa. Sesuai dengan kondisi saja, Bu. Tidak harus diwajibkan. Kalau memang seperti itu, gambaran secara umum, mengenai karakteristik siswanya seperti itu, ya. Bisa tidak dicantumkan kunci jawaban. Tapi ini berdasarkan dari hasil yang saya amati. Makanya diperlukan bagaimana kemandirian belajar siswa itu ada. Artinya dia bisa mengetahui ketercapainya, ya. Karena kecepatan dari masing-masing siswa itu keberbeda. Dia akan tahu sejauh mana, gitu. Untuk mengukur kemampuan dari apa yang sudah dipelajari materi tersebut. Nah, ini untuk sekedar untuk mengetahui sejauh mana ketercapain yang sudah diperoleh dan tingkat kemampuan mereka. Karena mereka langsung menilai sendiri, gitu. Ya, ada beberapa rupusan yang diperoleh nilainya sekian. Nah, seperti apa? Nantinya dia bisa tahu, gitu. Sehingga kunci jawaban itu juga memberikan pengaruh, gitu. Terhadap cara mereka untuk bisa mengetahui ketuntasan mereka. Tapi ini bukan harus diwajibkan. Silahkan saja kalau memang Ibu tidak menaruh kunci jawaban, tidak apa-apa. Nah, mengenai kertas, ukuran kertas itu, ini kan tergantung dari penerbit, Ibu. Biasanya kalau 8,5 x 11, itu biasa dipakai. Ada yang terantungannya, bisa dalam bentuk publikasi 240 inci. Kali itu sesuai dengan cara penerbit untuk bisa menentukan ukuran. Karena jumlah halaman biasanya kalau tidak salah itu 50 atau lebih, 50 lembar. Itu eksemplanya berapa. Kali ada yang berapa itu nominasi yang diberikan oleh publikasi. Itu sesuaikan. Karena masing-masing publikasi berbeda-beda. Nanti untuk harga beda-beda nanti. Coba nanti Ibu lebih jelas untuk menanyakan langsung ke penerbit itu sendiri. Karena yang saya tahu itu memang berbeda-beda lah. Biaya dari masing-masing penerbit itu. Ukuran kertas itu ukuran 80, mungkin beda. Banyak macam kertas itu, banyak jenisnya. Tergantung kesepakatan kita kepada penerbit nanti ditawarkan. Begitu ya Ibu. Iya Pak. Terima kasih Ibu Dina atas pertanyaannya. Jadi memang untuk kunci jawaban ini saya sendiri juga pernah melihat beberapa buku itu. Bahkan diberi kunci jawaban itu beberapa Ibu yang mungkin saya tambahkan. Jadi kunci jawaban itu kadang ada buku di luar negeri itu. Yang sudah ditranslate di bahasa Indonesia kan itu. Kunci jawabannya dipilih hanya nomor ganjil. Artinya biar mereka latihan yang nomor ganjil. Ketika nomor genap itu yang diberikan untuk siswa untuk mengerjakan. Jadi ganjil untuk latihan, genap untuk itu. Atau bisa juga di poin A itu diberi jawaban, poin B tidak diberi jawaban dan yang lainnya. Untuk ukuran kertas, seperti yang disampaikan Pak Hadi tadi, jadi memang bisa tergantung oleh penulis dan juga koordinasi dengan publisher. Mungkin ini di kelas kami nanti passwordi juga bisa membantu kalau mungkin ada Bapak Ibu yang siap dipublikasikan. Nanti bisa dibantu oleh passwordi untuk menghubungkan dengan publishernya. Memang publisher masing-masing beda-beda Bapak Ibu. Ada yang minimal 100 halaman. Ada yang minimal 100 halaman. Ada yang minimal 75 halaman. Atau ukuran kertas ada yang A5. Ya A5 ada. Ada yang A, ada yang B5. Itu nanti silakan bisa koordinasi saja ya. Biasanya gitu. Atau mungkin sudah terlanjur 4 Pak, bagaimana? Ada juga yang penerbit memberikan jasa, mengeditkan format gitu ada. Jadi tergantung penerbitnya Bapak Ibu dan biayanya juga tergantung variatif ya. Mungkin itu tambahan dari saya. Silakan Bapak Ibu bertanya secara langsung. Silakan Bapak Bayu Aryawan untuk bertanya secara langsung. Silakan Bapak. Oke, terima kasih Pak atas kesempatan. Assalamualaikum dan selamat malam. Malam Pak. Mohon izin bertanya ke Pak Klik nih. Nah seperti yang disampaikan Pak Randi tadi, bahwa untuk hadiah daripada cover buku yang didesain dengan menggunakan Canva, itu akan diberikan hadiah berupa Canva Pro dengan unlock semua template atau desain selama satu tahun. Kalau selamanya bagaimana? Maksudnya seumur hidup, tidak ada jangka-jangka satu dua tahun. Nah, karena begini loh. Seumur hidup, Bayu selama misal, jangan ke Kanva atau bagaimana, mau anu publikasi jurnal saja, Bayu mau akses, itu harus pakai dolar-dolar. Takutnya nanti jutaan-jutaan. Nah, ini yang jadi bingung. Karena kalau Canva, jika ingin menggunakan Pro itu harus pakai, apa, apa nama, kayak kartu debit begitu, kayak kartu debit yang di Asia, yang luar negeri, sedangkan di Indonesia itu berbeda. Bahkan salah satu mungkin, apa nama, pengusaha dari Makassar itu, waktu webinar yang diadakan UNM Makassar, Universitas Negeri Makassar itu, program studi S2A teknologi pembelajaran, teknologi pembelajaran, pendidikan, itu mereka, itu beliau, pakai Kanva Pro itu, melalui akses dari Gopay, atau mungkin daripada uang rupiah begitu. Jadi bagaimana caranya supaya seumur hidup begitu, baru adaptasikan dengan keuangan yang ada di Indonesia. Iya. Ya, oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, wa'alaikumsalam. Terima kasih Pak Bayu ya, terima kasih Pak Bayu. Mungkin sebelum Pak Klik menjawab, mungkin karena saya yang menginfokan tadi, saya jawab dulu ya. Untuk Kanva, Kanva sendiri, memang di Kanvanya sendiri, memang tidak ada akses seumur hidup, Bapak. Jadi, Kanva itu, sekalipun kita berbayar, itu pilihannya hanya per bulan, atau per tahun gitu ya. Jadi, memang tidak memberikan akses seumur hidup. Itu pun sudah membayar dengan tertentu gitu ya. Bagaimana kalau memperpanjang nanti, urusan nanti. Biasanya kalau sudah habis, nanti bisa diperpanjang gitu ya. Yang jelas, kami menyiapkan, sudah cukup lama, biasanya, biasanya event-event tertentu memberikan gratis satu bulan. Nah, kita sudah cukup lama, satu tahun Bapak-Ibu bisa gunakan sampai cukup bosen lah ya. Coba bisa Bapak-Ibu cek aja kalau satu tahun, biayanya ya lumayan gitu ya. Nah, itu mungkin dari saya, memang Kanva-nya sendiri tidak ada, tidak ada yang menggratiskan seumur hidup, jadi bedanya itu Kanva dengan aplikasi yang mungkin, aplikasi yang harus diinstal. Biasanya kalau install aplikasi Filmora, Camtasia, yang lain itu memang ada, ada akses sepulanan, tahunan, ada juga akses seumur hidup. Ada. Tetapi kalau Kanva, karena Kanva itu hampir sama kayak Poutune, Animaker itu sama. Jadi, web tool yang sifatnya online, jadi, memang tidak bisa memberikan akses seumur hidup. Memang dari Kanva-nya sendiri seperti itu Bapak. Mungkin bisa ditambahkan Pak Klik. Baik, Pak. Sebenarnya sama saja dengan Pak Randi, memang aplikasi online untuk kali ini, yang bisa kita akses itu, memang hanya mempunyai durasi waktu tertentu, Pak. Berbeda dengan aplikasi yang diinstal. Jadi, satu tahun saja itu sudah, menurut saya luar biasa, karena harga untuk Kanva Pro ini, cukup lumayan buat kantong kita. Seperti itu, hanya untuk mendapatkan yang kita tidak tahu, berakhirnya kapan adalah Kanva for Education. Kalau misalnya memang itu diberikan untuk seumur hidup, atau selama-lamanya, nah itu kita tidak tahu sampai kapan itu bisa diakses. Semoga saja bisa dipakai terus. Bagaimana dengan akun belajar.id yang diberikan kepada pendidik. Seperti itu, Pak Bayu. Mungkin seperti itu, Pak Randi. Ya, terima kasih. Jadi, mungkin Bapak-Ibu yang mungkin berada di sekolah, sekolah atau di mana, mungkin bisa minta bantuan operator untuk mengaktifasi akun belajar.id. Mungkin kalau kesulitan operatornya, mungkin ada yang operator saya, Gaptek, Pak. Gimana langkahnya? Mungkin nanti bisa konsultasi juga ke Pak Klik agar bisa diarahkan operatornya. Lumayan, Bapak-Ibu, kalau punya Kanva for Education, fitur-fiturnya juga hampir sama seperti Kanva Pro. Kalau tidak salah seperti itu, Pak Klik. Betul sekali, Pak. Betul sekali. Library dan source-nya hampir sama dengan Kanva yang Pro. Nah, gitu. Silakan, Bapak-Ibu. Ya, satu kali lagi pertanyaan. Sebelum nanti, setelah ini mungkin bisa jawab yang di-chat. Silakan, Bu Sofia, dari Tangerang Selatan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, kameranya tidak saya buka. Ya, tidak apa-apa, Bu. Ada dua pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Tadi mengenai Kanva, sudah sedikit dijelaskan. Jujur memang saya itu ingin sekali membuat akun belajar, namun terkendala di operator sekolah. Bisakah nanti saya membuat sendiri atau misalkan dibantu oleh Bapak Randi untuk membuat akun belajar? Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai pembuatan modul. Rencananya saya ingin membuat modul, tapi modul ini adalah khusus LK yang berbasis proyek. Yang ingin saya tanyakan, apakah harus menggunakan KD dan menjelaskan IPK-nya, atau langsung saja pada IPK yang dituju. Yang kedua, jika ada contoh modul tentang LK bentuk proyek, saya mohon dikirim. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, Pak Klik mungkin bisa menjawab Ibu Sofya. Ibu Sofya, untuk mendapatkan akun, mungkin nanti akan saya share PowerPoint-nya. Jadi ada panduan untuk mendapatkan akunnya di akun belajar.id. Mungkin saya bisa praktekan sebentar saja, karena menurut saya ini cukup singkat saja. Bapak-Ibu bisa bagaimana mendapatkan akun belajar.id, karena kita tidak bisa untuk membuat itu tidak bisa, karena akun belajar.id merupakan salah satu hibah, istilahnya, boleh hibah dari pemerintah kepada pendidik. Jadi untuk akses mungkin ini sudah terlihat, Pak Randi? Iya, sudah. Bapak-Ibu bisa akses ke pd.data. pd.data.camdeboot.go.id. Ini, oh maaf, ini kurang. Nah, link ini yang akan dipakai oleh Bapak-Ibu nanti untuk mendownload akun belajar.id. Misalnya, operator ingin mendownload, cukup buka. Ini pd.data.camdeboot.go.id. Jadi, kemudian login, pilih login. Nah, user ini, yang memiliki user SSO ini, SSO data adalah operator Bapak-Ibu sekalian. Cukup masukkan username dan password, terus login. Nah, kalau sudah masuk di situ, operator cukup langsung download saja. Jadi seperti itu saja. Masuk ke link-nya pd.data, Bapak-Ibu. Saya akan masukkan ke kolom komentar ya. Pd.data, nanti saya akan tuliskan. cd.go.id. Nah, seperti itu. Nanti Bapak-Ibu bisa untuk memasukkan username itu yang mengetahui adalah operator sekolah masing-masing. Seperti itu, Bapak-Ibu. Termasuk yang kemenak, sama ya berarti, Pak? Kalau kemenak, sama saja. Kemenak, sampai sekarang kelihatannya belum ada akun belajar.id, Pak. Jadi yang ada dari akun belajar.id adalah dari KEMDIBUT. Sementara ini infonya adalah dari KEMDIBUT. Seperti itu. Ya, begitu Bapak-Ibu. Jadi kesimpulannya untuk... Jadi kami, karena di sini saya juga bukan merupakan operator, mungkin bisa minta bantuan operator sekolah. Nanti kalau operator kesolah kesulitan, bisa tulis di grup kesulitannya apa, gitu ya. Nanti dijawab oleh Pak Klik. Mungkin silakan Pak Hadi untuk menjawab pertanyaan Bu Sofya. Mengenai apa itu? Pak Randi coba diperjelas tadi. Sebentar. Tadi, mohon maaf Bu Sofya bisa diulangi sekali lagi, pertanyaan untuk Pak Hadi. Baik. Saya ingin buat LK modul. Modulnya ada kotak kosong gitu ya, Bu. Ya, kotak-kotak kosong gitu ya. LK project. Ya. Betul, Pak. Ya, yang berbentuk LK project. Terus kemudian, apakah nanti saya harus menuliskan KD? Menuliskan KD dan IPK-nya. Karena kan LK project itu kan tidak harus seluruhnya menggunakan project. Tidak seperti LKS, seperti itu. Yang kedua, jika ada contoh modul LK project, saya mohon dikirim. Ya, mungkin. Mungkin itu? Ya, Pak. Ibu. Silahkan, Pak. Baik. Untuk KD, sebenarnya harus dimanapun ya, di wibahan ajar itu, harus dituangkan. KD artinya, ketika pembaca membuka LKS atau modul-modul ya, yang dikembangkan oleh Ibu itu harus jelas. Karena akan dilihat sejauh mana ketuntasan dan kecapian dari materi yang dikembangkan. Nah, di situ diperlukan bahwa di materi perbap ini apa yang akan ingin diharapkan setelah mempelajari materi itu. Sehingga KD itu harus tertera di situ, Ibu. Kalau bisa dituangkan di sana, karena pembaca juga nanti membuka itu seperti apa nantinya, sehingga ketercapaian yang ingin diharapkan itu bisa diketahui oleh anak didik kita atau bagi pembaca lainnya. Mengenai modul, insya Allah nanti coba saya carikan contoh yang project ya. Coba nanti saya lihat, mungkin ada file-file yang mungkin saya harus kasih gambaran nantinya. Nanti bisa saya share saya japri. Sebenarnya ini karena keterbatasan waktu bisa nanti share atau japri ke saya atau lewat dari Pak Randi atau dari Pak Suhanti nanti untuk menaungi, untuk memfasilitasi Bapak-Ibu ini nantinya apa yang menjadi sebuah pertanyaan yang harus kita berikan untuk memberikan pencerahan. Terima kasih, Pak Randi. Terima kasih, Pak. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan di kolom chat untuk baik Pak Kelik maupun Pak Hadi Gudang Sakti. Mungkin kalau di Pak Hadi Gudang Sakti sebenarnya Bapak-Ibu ini banyak yang ingin lihat contoh. mungkin ya atau kalau sudah ada mungkin bisa ditampilkan. Kalau mungkin belum terscan atau apa mungkin nanti atau itu bisa Bapak share di grup mungkin ya Bapak. Mungkin di grup WA mungkin bisa kalau ada contoh. Coba saya izin ya Pak Randi. Ya silakan. Bentar ya. Ya silakan. Ya baik, saya share contoh. hanya perbap saja. Ada perbap lagi. Hanya sekedar memenuhi beberapa komponen buku ajar itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Ini sudah jelas sesuai dengan epitum kerangka isi yang kita sudah kembangkan, sesuai dengan komponen dari Bupu Ajar. Nah, di sini ada beberapa penjelasan, masuk ke bab satu. Belum gerak, Bapak, untuk screen-nya. Bisa ya. Bisa Pak Randi, bisa kelihatan? Masih tertampil hasil produk Bupu Ajar, tampilannya. Tampilannya ya, baik. Ya, mungkin bisa di-stop dulu, di-share ulang. Ya, oke, oke. Saya share ulang dulu. Oke. Oke. Oke, ini bisa ya. Bisa Pak Randi? Ya, bisa. Nah, ini Bapak-Ibu hasil produk yang saya buat. Tapi ini gambaran per bab ini. Saya mulai dari bab satu ya. Ini, sesuai dengan epitum kerangka isi yang sudah kita siapkan, sesuai dengan perangkat SK dan KD ya. Nah, topik. Ini masuk ke urean materinya. Bisa dilihat ya, Bapak-Ibu. Ini materi sudah masuk semua di sini. Nanti di bagian... Ini setiap subjudul itu saya buat sebuah rangkuman ya. Di sini, setiap persubnya ya. Inti pokoknya. Di sini sengaja saya buat ya. Nah, ini ada tugas masuk. Setiap tugas, setiap persub itu masuk tugas. Nanti saya share ya. Saya kasih Pak Randi. Nanti di sini, nanti Bapak-Ibu bisa lebih luasa ya. Melihat hasil produk yang saya kembangkan. Nah, ini masuk. Ini setiap per bab itu, Bapak-Ibu saya rangkum. Ya, per bab itu. Saya buat rangkuman. Terus nanti ada tes akhir bab. Nah, setelah itu ada kunci jawaban. Nah, balikan umpan baliknya. Seperti inilah contohnya, Bapak-Ibu. Nah, setiap per bab itu saya cantumkan sumber bacaannya, Bapak-Ibu. Nah, demikian. Nanti saya share di Bapak Randi. Nanti di share di grup. Nanti bisa. Ini dilihat hasil produk. Ya. Baik. Terus nanti hasil kajian analisis. Saya nanti hasil produk yang saya kembangkan. Pak Randi, ini ada hasil analisis. Ini sekedar untuk menambah pengetahuan Bapak-Ibu ya. Ya, boleh. Silahkan Bapak. Bapak izin ya, Pak Randi ya. Ya, boleh. Hasil analisis pengembangan saya. Ya. 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 Untuk hasil analisisnya nanti akan digunakan untuk apa, Bapak? Mungkin ada Bapak-Ibu guru yang belum paham. Ya, untuk analisis ini kan pertimbangan-pertimbangan kenapa kita menggunakan ukuran huruf, warna, bentuk huruf. Ya, kenapa kita harus menempatkan posisi warna hitam-putih itu ada beberapa kajian teorinya gitu. Sekedar untuk menambah pemahaman saja di sini, Pak. Nanti. Ya. Coba saya share dulu lah, biar lebih jelas. Ini kenapa saya menaruhkan nomor halman di ujung sebelah kanan. Itu ada beberapa kajian. Nah, ini kenapa saya harus memilih orang dan putih abu-abu ya. Nah, ini bagian contoh dari produk yang saya, kenapa jenis dan ukuran huruf itu kenapa. Nah, ini harus sepasi. Kenapa kita harus sepasi? Itu ada beberapa kajian teori. Sekedar untuk menambah wawasan Bapak-Ibu semua lah. Nah, gambar. Nah, di sini kenapa kita harus menempatkan gambar? Ya, semuanya di sini ya. Bahasa, ya. Penomerang. Nah, ini bahan ajar ya. Yang identitas produk. Ya, perlu juga ukuran kertas, cetakan ya. Tempel halaman bisa dilihat sampul, cover. Ini hasil produk yang saya kembangkan dan beberapa kajian analisis yang saya tuangkan di sini. Begitu Pak Randi ya. Nanti coba bisa kita share lebih jelas nanti di situ oleh Bapak-Ibu. Begitu Bapak-Ibu. Ya, jadi ini sudah banyak Bapak-Ibu yang menanti ya. Menanti agar lebih leluasa. Nanti bisa akan kita share ya. Baik contoh bab tadi maupun hasil analisisnya juga. Nah, juga nanti silakan Bapak-Ibu bisa pelajari lebih lanjut dan bisa menanyakan ya di pertemuan berikutnya tentang buku ajar ini. Nah, silakan. Pertanyaan selanjutnya silakan untuk Pak Supriyadi. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama untuk Pak Kelik ini saya berterima kasih untuk pembuatan cover dengan canva. Tapi saya belum terbiasa untuk yang menggunakan dengan canva. Tapi keren Bapak. Bapak buat videonya keren Bapak. Buat videonya tutorial. Saya langsung mencoba itu bagaimana yang free itu. Yang free. Kalau seperti ini itu enak sekali. Tapi ini. Ya, kapan-kapan aja tak cobaannya lagi. Itu belum terbiasa untuk menggunakan canva. Tapi lihat memang enak. Yang saya bertanyakan ke Pak Guni. Tentang berkait dengan buku. Yang saya buat ini beberapa. Yang ini. Ringkas. Tapi yang di depan itu. Untuk KI-KD-nya sudah langsung saya cover di dalam. Jadi tidak akan munculkan di KD-KI-nya. KD-nya apa. Tidak saya tuliskan di situ. Tapi untuk materi sudah ter-cover di dalam KD-KI. Itu bagaimana Pak? Terus kemudian yang kedua. Untuk kunci jawaban itu saya tidak saya masukkan. Tidak saya tanggulkan di buku. Karena supaya ringkas juga. Misalkan itu dibuat di buku lain. Di dalam bentuk buku lain. Khusus kunci jawaban itu boleh atau enggak. Yang ketiga terakhir. Terima kasih. Bagus. Banyakannya memang. Silahkan Pak. Yang ketiga untuk. Oh, lanjut. Silah. Boleh. Untuk jantung pustaka Pak. Ini saya banyak yang gunakan www gitu. Jadi itu yang dari internet ya Pak ya. Karena kan buku ajar Fisika itu hampir sama Semua Untuk Untuk Materinya Terus yang keempat Tadi saya Terkesan sekali dengan Bukunya Pak Pak Gun tadi Itu menggunakan apa Pak? Kok bisa Indah sekali gitu Kalau saya hanya menggunakan Word Terima kasih Pak Supri Silahkan Pak Gun Ya Terima kasih Pak Randi Baik Terima kasih Pak Supri Adi Yang luar biasa Semangatnya ya Tidak Mengendorkan semangat Untuk berkreasi Dan berkarya Baik Pak Supri Adi ya Mengenai KI Dan KD Itu tidak masalah ya Kalau memang Tidak dicantum Tapi seharusnya ya Kalau saya itu Kalau dimana-mana Saya membuat Buahan ajar itu Saya selalu Mencantumkan KI dan KD-nya gitu Supaya jelas Karena Sasaran yang kita ingin Harapkan itu kan Ketercapaian dari proses itu Apa yang kita harapkan Setelah Siswa atau anak didik kita Selesai melakukan Pemahaman Terhadap materi Yang kita ajarkan Yang kedua Sumber bacaan Website Itu harus jelas Di website Mana Tahun kapan Diunggah Seperti itulah ya Supaya jelas Anunya di mana Yang ketiga Yang ketiga Mengenai bagaimana Mendesain Seperti buku Yang saya sudah Buatkan itu Memang kemarin Saya mempadukan Dengan Apa Photoshop Saat itu Untuk animasi Ilustrasi Bentuknya Memang dulu Belum terlalu Saya mengarah pada Apa yang di Oleh Mr. Click Ini luar biasa Ini Saya juga Baru belajar dari Mr. Click Ini luar biasa Karena kemajuan teknologi Yang berkembang Ini Perlu kita apresiasi Dulu memang pakai Corel dan Photoshop Photoshop dulu Saya pakai Dengan berpaduan Word Sehingga itu Menjadi Bahan Yang saya Kembangkan itu Tahun 2012 2012 Saya buat Bahan Ajar Seperti itu Nah Betulan Saya Melakukan Sebuah Penelitian Riset Nah Disitu Hasil yang kita Kembangkan Berupa Produk yang Saya kembangkan Itu Nah Nanti Kalau lebih Lanjut Bisa Japri saya Nanti saya Share juga Materi-materinya Seperti apa Yang jelas Itu Sekedar Imajinasi Saya Kreatifitas Saya Begitu Harus Banyak Bersemedi Kalau kita Membuat Buku itu Perlu Banyak Imajinasi Yang kita Tuangkan Disitu Sehingga Semakin Bewarna Anak-anak Semakin Akan Termotivasi Warna Itu Bisa Mempengaruhi Tapi Jangan Terlalu Banyak Warna Tapi Memahami Tior-tiori Warna Yang memang Kita Menempat Seperti Mister Klik Tadi Itu Yang mana Yang cocok Yang harus Kita Padukan Dengan Kolaborasi Warna Sehingga Kelihatan Enak Dilihat Begitu Pak Supri Semoga Sukses Semoga Bahan Ajarannya Cepat Selesai Dan Bisa Kita Saling Berkomunikasi Lebih Lanjut Nantinya Di Belakang Layar Terima Kasih Pak Supri Atas Pertanyaannya Dan juga Pak Di atas Jawabannya Silahkan Mungkin Pak Kelik Ataupun Pak Digurawan Sakti Untuk Membaca Di kolom Chat Kolom Chat Dari Zoom Dan Bisa Langsung Menjawab Bisa Langsung Membaca Dan Menjawab Beberapa Pertanyaan Masing-masing Baik Tentang Kanfa Ataupun Buku Ajar Silahkan Pak Kulik Bisa Sambil Membaca Dan Langsung Menjawab Ya Baik Pak Randi Boleh Silahkan Pertanyaan Ibu Misra Delina Apakah Dalam Membuat Buku Ajar Harus Dibuatkan Sumbernya Ya Memang Harus Dibuatkan Sumbernya Kalau Tidak Membuat Sumber Nanti Orang Yang Membaca Buku Ajar Kita Akan Bertanya Ini Mana Sumbernya Supaya Lebih Jelas Referensinya Seperti Apa Gitu Ya Nah Akan Mempermudah Ya Walaupun Gimanapun Itu Kita Membuat Sebuah Buku Atau Dalam Bentuk Penelitian Penelitian Lain Ya Harus Disertai Dengan Sumber Sumber Yang Relevan Dengan Apa Yang Kita Angkat Di Dalam Materi Itu Nah Kalau Mengutip Dari Buku Sumber Lain Silahkan Mengutip Ya Mengutip Yang Benar Ya Ibu Ya 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 Mengutip Yang Salah Kalau Mengutip Yang Benar Ya Saya Rasa Itu Bisa Dijadikan Sebagai Sebuah Repensi Sejauh Itu Bisa Relevan Dengan Apa Yang Kita Angkat Untuk Menjadikan Itu Sebagai Bahan Materi Yang Kita Kembangkah Demikian Lanjut Silahkan Bisa Langsung Contoh Buka Ajar Nanti Kita Share Ini Ibu Eni Susilawati Nanti Kita Share Contoh Bahan Ajar Yang Saya Kembangkan Malagi Ibu Ika Supriyati Ketentuan Dalam Penulisan Buku Baik Kertas Ukuran Tulisan Daftar Pustaka Agar Di Share Oh Iya Nanti Kita Share Kan Besok Ada Materi Pak Nanti Mengenai Publikasi Mungkin Sekaligus Nanti Coba Saya Baparkan Nanti Itu Mengenai Buku Beserta Ukuran Tulisan Daftar Pustaka Nanti Berserta Analisis Itu Ada Kajian Teorinya Juga Disitu Bisa Ditelah Dengan Produk Yang Saya Kembangkan Analisis Pengembangan Saya Disitu Sudah Ada Ukuran Tulisannya Seperti Apa Kenapa Harus Menggunakan Jenis Huruf Ini Ukurannya Kenapa Dari Judul Maupun Subjudul Itu Kenapa Harus Harus Berbeda Ukurannya Nanti Ada Banyak Sekali Ini Mungkin Pak Klik Sambil Menjawab Silahkan Pak Klik Lanjut Gantian Baik Terima kasih Pak Adik Gurawan Bapak Ibu Perlu Kita Ketahui Bahwa Ada Gambar Yang Memang Tidak Perlu Kita Misalnya Memberikan Sumbernya Dari Mana Jadi Kita Bisa Tool User Right Disini Kita Pilih Creative Common Gambar Gambar Yang Creative Common Ini Gambar Yang Tidak Istilahnya Kita Bisa Tampilkan Tanpa Menampilkan Sumbernya Dari Mana Sebenarnya Namun Kalau Gambar Gambar Yang Didapat Dari Youtube Itu Semuanya Adalah Punya Lisensi Masing-masing Yang Perlu Menampilkan Apa Itu Sumbernya Kecuali Bapak Ibu Bisa Menggunakan Kanva Disini Kalau Kanva Sambil Saya Menjawab Yang Lain Apakah Bisa Dengan Ukuran Tertentu Bapak Ibu Bisa Menggunakan Buat Desain Disini Ukuran Khususnya Misalnya Yang Saya Buat Dengan Ukuran Yang Lain Bapak Ibu Bisa Isikan Disini Bapak Ibu Disitu Gambar Gambar Yang Ada Foto Disini Gambar Yang Ada Di Kanva Ketika Ini Gratis Silahkan Bapak Pendidikan Anda Dapat Menambah Gambar Secara Gratis Tanpa Menuliskan Disitu Adalah Sumber Dari Mana Ini Keunggulan Ketika Kita Menggunakan Gambar Dari Kanva Bapak Ibu Misalnya Itu Tentang Gambarnya Jadi Cipta Yang Perlu Ditampilkan Tapi Memang Lebih Baik Misalnya Ada Kita Ngambil Dari Gambar Kita Tampilkan Disitu Itu Untuk Gambar Dan Ukuran Misalnya Kita Mau Mengubah Ukuran Bisa Bapak Ibu Nah Disini Kita Bisa Isikan Ukuran Yang Sesuai Entah Itu Bapak Ibu Nanti Cetak Kertasnya Dalah Menggunakan A4 Atau A4 Atau A5 Atau B5 Bapak Ibu Silahkan Searching Dengan Mencari Ukuran Kertas Bapak Ibu Akan Mendapatkan Ukuran Secara Detail Ukuran A4 Ukuran A5 Nah Itu Bapak Ibu Bisa Misalnya Saya Mau Mengubah Dari A4 Menjadi A5 A5 Itu 148 Kali 210 Berarti Saya Akan Buat Disini Menjadi Milimeter Saja Berapa Bapak Ibu Saya Akan 148 210 Kita Akan Tulis 210 148 Kita Ubah Ukuran Otomatis Dia Akan Berubah Seperti Ini Nah Itu Misalnya Yang Ini Mau Ubah Di Balik Kita Bisa Di Ubah Secara Terbalik Bapak Ibu Seperti Itu Untuk Teks Bapak Ibu Misalnya Ada Yang Menanyakan Bagaimana Dengan Teks Yang Bisa Ditampilkan Di Canva Canva Itu Memberikan Fitur Yang Tidak Hanya Misalnya Teks Seperti Ini Saja Satu Baris Tapi Sudah Memberikan Efek Yang Namanya Hierarki Bapak Ibu Satu Ini Ini Sudah Diberikan Bagaimana Hierarki Bagaimana Menampilkan Teks Yang Harus Dipaca Terlebih Dahulu Dan Yang Lain Jadi Sudah Diberikan Bagaimana Ini Teknik-teknik Desainer Membuat Sebuah Hierarki Bapak Ibu Bisa Pilih Sendiri Dan Dipermudah Dengan Template Yang Ada Di Canva Tersebut Itu Jawaban Beberapa Mungkin Satu Lagi Tambahan Untuk Bapak Ibu Yang Mengajar Di Belum Ada Akun Pendidikan Bagaimana Solusinya Bapak Ibu Coba Menggunakan Akun G-Suite Bapak Ibu Atau Akun Sekolah Misalnya Yang Belakangnya Biasanya Menggunakan Extensi .sch.id Dengan Melampirkan SK Mengajar Ataupun Sertifikat Pendidik Pilih Salah Satu Dan Ketentuan Diterimanya Atau Tidak Itu Yang Menentukan Adalah Pihak Canva Jadi Tergantung Amal Ibadah Untuk Mendapatkan Akun Edukasi Karena Yang Menggunakan Belajar.id Ada Beberapa Yang Tidak Langsung Diterima Tapi Ada Yang Dua jam Langsung Diterima Satu hari Dua hari Bahkan Seminggu Jadi Langsung Jadi Akun Canva Seperti itu Bapak Ibu Seperti itu Mungkin Bagaimana Cara Download Hasil Canva Oh iya Baik Baik Jadi Gambar Jadi PDF Baik Baik Saya akan Praktikan Mbak Randy Kan Untuk Ada Beberapa Bapak Ibu Yang sudah Siap Untuk Ikut Kontes Iya Kelihatan Sudah Semangat Sekali Lumpayan Pak Lima Akun Untuk Lima Pemenang Saya akan Share Kembali Bapak Ibu Untuk Men-download Akun Saya akan Ambil Misalnya Satu Gambar Saja Cara Yang sudah Saya Buat Adalah Disini Ini adalah Desain Infografis Hari ini Bapak Ibu Itu Akan Mendapatkan Akun Akan Dapat Mendapatkan Grafis Ini Dengan Cara Mengunduh Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu Misalnya Unduhnya Tidak Muncul Bapak Ibu Klik Tiga Disini Titik Tiga Itu Ada Unduh Disarankan PNG Kenapa PNG Sama JPG Itu Sama Bapak Ibu Hanya Resolusinya Yang Dikeluarkan Oleh Kanva Itu Lebih Bagus Yang PNG Jadi Misalnya Diberikan Kepercetakan Itu Sama Saja Dua-duanya Tidak Bermasalah Bisa PNG Bisa JPG Hanya PNG Itu Kualitasnya Lebih Tinggi Jadi Gambarnya Akan Lebih Bagus Kalau Bapak Ibu Pengennya Adalah PDF Silahkan Pilih Yang Kualitas Tinggi Bahkan Disini Sebenarnya Kanva Itu Bisa Digunakan Untuk Membuat Video Tapi Untuk Fokus Kali Ini Adalah Sebagai Gambar Saja Bapak Ibu Bisa Pilih Misalnya Saya Akan Memilih PNG Ukurannya Berapa Diperbesar Bisa Bisa Bapak Ibu Seperti Itu Dan Kita Unduh Saja Otomatis Dia Akan Melakukan Pengunduhan Dan Ini Langsung Masuk Ke Komputer Kita Masih Masih Saya Akan Lihat So In Folder Mungkin Di Sana Saya Akan Langsung Buka Bapak Ibu Saya Akan Tampilkan Hasilnya Ini Bapak Ibu Ini Hasilnya Sudah Di Komputer Kita Masing-masing Kalau Di Perbesar Seperti Ini Masih Gabarnya Masih Bagus Bapak Ibu Resolusinya Tidak Pecah Dan Tidak Ada Watermark Mungkin Bapak Ibu Tadi Ada Yang Tanya Punya Saya Ada Tulisannya Canva Dengan Silang Silang Itu Berarti Bapak Ibu Menggunakan Akun Free Tapi Memasang Source Atau Library Yang Premium Tetap Bisa Edit Di Situ Hanya Waktu Di Download Ada Tulisan Canva Watermark Saran Saya Kalau Memang Bapak Ibu Belum Memiliki Akun Edukasi Ataupun Pro Gunakan Aset Yang Gratis Saja Tidak Akan Ada Watermark Tapi Bapak Ibu Kalau Misalnya Menggunakan Gambar Yang Premium Tapi Akunnya Free Itu Akan Muncul Tulisan Canva Watermark Seperti Itu Pak Randi Terima Kasih Pak Klik Jadi Itu Bapak Ibu Kalau Mungkin Masih Akunnya Free Sudah Sebenarnya Sudah Banyak Sudah Banyak Bahkan Canva Mengatakan Puluhan Ribu Yang Bisa Dipakai Akun Free Ada Puluhan Ribu Tapi Kalau Akun Bapak Ibu Pakai Akun Pro Bisa 40 ribu Atau Berapa Jadi Sangat Lebih Banyak Berapa Kali Lipat Jadi Ketika Pakai Yang Free Pilihlah Aset Aset Yang Free Sehingga Tidak Akan Muncul Watermark Jadi Itu Tricknya Dari Kami Pak Klik Silahkan Setelah Sudah 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 Cover Silahkan Segera Di Download Dan Ikuti Kontesnya Dua Hari Ini Akan Kami Seleksi Lumayan Silahkan Kalau ada Ingin Bertanya Masih Saya beri Kesempatan Satu atau Dua Pertanyaan Lagi Atau Mungkin Pak Digunawan Bisa Menjawab Beberapa Pertanyaan Kalau ada Lagi Di Kolom Chat Silahkan Bapak Ada Yang Tanya Bapak Mungkin Kalau Buat Buku Kunci Terpisah Bagaimana Mungkin Ya Untuk Buku Kunci Jawaban Itu Ini kan Berbeda-beda Kebutuhan Di setiap Tempat Ibu Mengajar Ada Rasa Kekhawatiran Kalau memang Ada hak Kekhawatiran Mengenai Kunci Jawaban Itu Ini Secara Pribadi Saja Saya Menempatkan Supaya Buku Ajar Itu Saya Selalu Berusaha Bagaimana Mengemas Buku Ajar Itu Bisa Dibelajarkan Dengan Secara Mandiri Artinya Siswa Yang Mempelajari Buku Ajar Itu Bisa Mengetahui Ketuntasan Mereka Dimana Kelemahannya Sebelumnya Kita juga Sebagai guru Tetap Memberikan Bimbingan Sebelum Dia membuka Kunci Jawaban Terlebih Dahulu Kita Memotivasi Kepada Siswa Untuk Lebih Percaya Diri Setelah Dia Kita Motivasi Kita Berikan Stimulus Dengan Baik Saya Rasa Dengan Siswa-siswa Ini Bisa Lebih Membawa Kepercayaan Dirinya Artinya Percaya Diri Terhadap Soal-soal Yang Sudah Kita Tuangkan Yang Kita Sudah Kembangkan Butir-butir Soalnya Di buku Ajar Setelah Itu Mereka Membuka Kunci Jawabannya Mengecek Sendiri Mengevaluasi Sendiri Seperti Apa Kalau Dia Mendapatkan Nilai Seperti Ini Mereka Akan Tahu Dia Bisa Menghitung Sendiri Karena Kita Sudah Mengarahkan Di buku Ajar Itu Kalau Sekornya Sekian Dibagi Dengan Sekian Kesalahannya Sekian Benarnya Sekia Itu Mereka Akan Memahami Seperti Apa Dan Bisa Dia Mengetahui Sejauh Mana Kondisi Kecepatan Masing-masing Kemampuan Dari Siswa itu Sendiri Terhadap Nilai Yang 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 Didapatkan Kita Hanya Bisa Mengarahkan Saja Dan Memotivasi Anak Didik Kita Tentunya Seperti Itu Pak Randi Kalau Memang Dari Masing-masing Guru Ingin Meniadakan Punya Jawaban Silahkan Barangkali Mungkin Setelah Mereka Menjawab Baru Bisa Diberitahukan Kepada Siswa Tidak Masalah Tapi Ini Secara Inisiatif Saja Untuk Bisa Mengarahkan Supaya Buku Ajar Ini Bisa Dibelajarkan Secara Mandiri Oleh Siswa Tersebut Demikian Pak Randi Baik Terima kasih Pak Adi Gunawan Ini Ada Komentar Juga Di Kolom Chat Lebih Keren Pakai Kanva PPT Sudah Jadul Sebenarnya Tidak Bapak Ibu Kalau Mau Saya Tanggapi Tidak 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 PPT Itu Salah Satu Aplikasi Membuat Presentasi Yang Sangat Keren Sekali Di Kanva Sebagai Alternatif Kenapa Terlihat Keren Karena Memang Templatenya Sudah Disediakan Oleh Kanva Apabila Bapak Ibu Pengen Pakai PowerPoint Pengen Sekeren Kanva Bapak Templatenya Banyak Silahkan Bapak Ibu Cari Template Template Mungkin Pak Klik Bisa Beri Informasi Nanti Kalau Tahu Tempat Download Template Itu Hasilnya Keren Kita Terbiasa Yang Menggunakannya Seperti Yang Dikatakan Pak Klik Tidak Ada Yang Paling Bagus Kita Bisa Memanfaatkan Secara Optimal Mungkin Gitu Mungkin Karena Sudah Mungkin Tidak Ada Ini Ada Lagi Satu Terakhir Boleh Sambil Ini Ada Satu Lagi Dan Silahkan Tambahkan Pak Klik Baik Baik Bapak Ibu Untuk Membuat Cover Suaranya Keliatannya Balik Ya Tidak Pak Disini Lancar Mungkin Sedikit Gangguan Terus Lancar Mantul Baik 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 Bapak Ibu Untuk Pembuatan Cover Tentunya Tidak Perlu Takut Warnanya Berapa Bapak Ibu Karena Biasanya Cover Itu Memang Dibuat Warna Warni Jadi Karena Percetakan Tidak Seperti Sablon Bapak Ibu Jadi Jumlah Warnanya Tidak Akan Mempengaruhi Karena Jangan Takut Untuk Membuat Warna Dengan Efisiensi Biaya Karena Biasanya Kalau Untuk Isi Untuk Istilahnya Untuk Isi Itu Memang Hitam Putih Misalnya Tapi Kalau Cover Tetap Berwarna Full Color Itu Tidak Takut Untuk Memberikan Warna Yang Banyak Disitu Satu lagi Mungkin Apa Lagi Tadi Untuk Satu lagi Pak Saya Akan Bagikan Untuk Ada Tadi Yang Bertanya Bagaimana Merubah Warna Jadi Untuk Merubah Warna Bapak Ibu Tadi Tadi Dari Ibu Yuli Kalau Tidak Salah Ini Cukup Di Bold Saja Bapak Ibu Pilih Warna Teks Disini Terus Pilih Teks Yang Diinginkan Warna Yang Diinginkan Disitu Sudah Berubah Nah Seperti Itu Cukup Mudah Bapak Ibu Silahkan Ditunggu Sampai Tanggal 16 Bapak Ibu Untuk Mengirimkan Karya Bapak Ibu Agar Mendapatkan Akun Pro Dari Guru Innovative Atau Merubah Warna Secara Simultan Pak Klik Misalkan Merubah Warna Stylenya Bisa Dicontohkan Merubah Stylenya Jenisnya Gitu Ya Merubah Style Warna Baik Baik Sekali Lagi Bapak Ibu Ini adalah Teks Warnanya Pink Kita Mau Ubah Jadi Teks Menjadi Font Yang Lain Bapak Ibu Bisa Pilihkan Disini Yang Teksnya Itu adalah Font Font Pilihan Yang Menurut Saya Adalah Font Bagus Bagus Bapak Ibu Disitu Font Mantap Mantap Kalau Misalnya Kita Lihat Disitu Beberapa Teks Yang Sudah Ada Bisa Diganti Sesuai Keinginan Bapak Ibu Dengan Beberapa Pilihan Font Yang Sudah Ada Disini Kita Ubah Ukurannya Bisa Kita Mengatur Disini Adalah Spasinya Misalnya Mau Spasinya Agak Dekat Seperti Ini Saja Ataupun Efek-efek Yang Lain Seperti Ada Efek Bayangan Efek Berongga Efeknya Macem-macem Bapak Ibu Itu Bisa Bapak Ibu Simak Disitu Bagaimana Mengubah Background Bapak Ibu Untuk Mengubah Background Silahkan Bapak Ibu Klik Saja Ini Ada Warna Disini Bapak Ibu Warna Latar Belakang Kita Pilih Warna Yang Mungkin Nah Kebetulan Disini Adalah Warnanya Yang Ada White Space Yang Perlu Memperlihatkan Yang Lain Supaya Tidak Tabrakan Dengan Warna Warna Yang Lain Pak Sama Beberapa Dan Fleksibilitas Cukup Kecil Kurang Detail Saja Pak Randi, menurut saya kurang detail saja mungkin kalau pakai tab tablet mungkin lebih enak kalau pakai HP agak susah betul sekali oke baik Bapak Ibu saya rasa malam ini sudah cukup selain memang sudah hampir semua pertanyaan ya hampir semua pertanyaan sudah terjawab dan memang kita sudah memasuki waktu selesai yaitu jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat kita akan akhiri giatan ini mungkin sedikit ada pertanyaan ini akan saya jawab apakah bisa digabungkan Kanva dengan Live Worksheet kebetulan di kelas kami berikutnya di hari Sabtu depan mungkin beberapa Bapak Ibu yang sudah ikut giatan kami paket ini akan dibahas tentang Live Worksheet yang akan bagaimana membuat lembar kerja siswa Bapak Ibu punya LKS nih bentuknya PDF atau Word mau saya online-kan agar dijawab siswa secara online gimana caranya gitu ya agar nggak buat kayak Google Form lagi nggak buat kuisis nggak buat itu tinggal nempeli jawaban kolom-kolom di LKS-nya mau saya kasih kolom digital gitu bagaimana caranya nah itu nanti bisa pakai Live Worksheet yang akan kami bahas dengan pemateri Pak Nanang Sri Adi di hari Sabtu depan gitu ya nanti silakan kalau yang berminat bisa ikut kembali kegiatan kami berikutnya kebetulan ini pertanyaan dari Ibu Legop Janti nah terima kasih Bapak Ibu semua ya terima kasih Bapak Ibu semua terima kasih Bapak Dr. Hadi Gunawan Sati terima kasih Bapak Klik Yan Pradana dan terima kasih kepada semua yang sudah hadir malam ini kita ketemu lagi besok malam nanti besok malam Pak Hadi Gunawan akan membahas tentang bagaimana mempublikasikan buku yang mungkin sudah siap bukunya bagaimana biar masuk penerbit itu bagaimana gitu ya dan Pak Klik juga akan melanjutkan bagaimana membuat flyer ya poster mungkin ya dan yang lainnya dengan menggunakan kanva kita ketemu lagi besok malam di waktu dan jam yang sama bisa saya akhiri terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Guru Inovatif Indonesia Waalaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Warahmatullahi Wabarakatuh